selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini oke guys seperti yang keliatan masih setengah saja disebelah saya sekarang sudah ada sebuah Vespa berwarna merah Vespa Sprint dimana warna merah ini adalah warna kebesaran saya tapi bukan Vespa saya ini Vespa milik teman dari Scooter Mall modifikasi memang belum begitu banyak jadi modifikasi masih masih intermediate baru mulai dan akan menuju ke modifikasi kelas berat jadi kita intip saja sekarang seperti apa saja modifikasi yang dilakukan ke Vespa Sprint berwarna merah ini oke tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya oke kalau sudah ayo kita masuk ke video utama selamat menonton guys itu dia di belakang saya Vespa Sprint yang berwarna merah yes kelihatan kan dari sini sudah kelihatan kayak nyurongnya ya ya jadi Vespa ini oleh ownernya tapi ownernya gak mau diwawancara ya jadi oke lah saya ngewakili jadi kenapa milihnya Vespa Sprint jadi Vespa Sprint itu memang di Bali itu emang hype banget ya jadi lebih suka Vespa Sprint karena Vespa Sprint itu tampilan lebih sporty dan lebih gampang di modif itu jadi karena jumlahnya banyak jadi part-part modifnya pun banyak baik itu yang part baru ataupun part secondnya ya terus kata ownernya juga ini alirannya dia agak beda sama yang modifikasi Sprint yang sudah ada jadi ownernya pengen ngebangun sebuah Vespa Sprint yang alirannya masuk ke ya krum-krum blink-blink gitu lah ya nah nanti seperti apa yang sudah ada blink-blink nanti kita lihat aja dulu oke kita langsung aja masuk ke daftar modifikasinya oke kita mulai dulu ya sorry tadi saya mutar mic ini salah posisi mic-nya ya ini dari kaki-kaki seperti yang kelihatan ini memang sudah biasa dilakukan sama kawan-kawan yang modifikasi Vespa Sprint yakni sparkboardnya sudah menggunakan carbon overlay lalu cover shocknya juga sudah menggunakan carbon overlay lalu cover armnya dia menggunakan Celioni lalu disini ada shock backer shock backer ohlins lalu ada adjust table-nya ini bisa di adjust bisa dinaik atau diturunin lalu dari sisi apa namanya master ini masih standar juga ya selang rem selang rem masih standar lalu ini sensor speedometer juga standar cakram juga masih standar bannya pun masih standar dia masih menggunakan maxis ukuran 110x70 ring 12 tapi nah ada tapinya nah velgnya sudah diganti ya tapi jangan terkecoh ya disini memang ada logo dari Marus Factory tapi no ini adalah velg dari Vespa Primavera yang versi ABS kalau gak salah ya oke kita naik ke atas nah seperti yang saya bilang tadi untuk menguatkan kesan aliran krumnya maka di dasi yang sudah pakai carbon overlay ini juga aksennya ini dia menggunakan chrome ya jadi matching lah tapi gak gitu di bagian sennya nah untuk sennya ini kenapa dicari yang power one yang warnanya yang smoke karena dia untuk menyelaraskan dengan karbon ini jadi karena karbonnya aksennya hitam jadi ininya juga dicari yang warna hitam oke ini power one lalu udah ada sticker mart factory disini ada logo kebesaran dari scooter mode nah ini dia yang saya bilang ini dari grill headlampnya dia menggunakan Celioni yang versi chrome lampu dibaliknya ini masih standar tapi di apa namanya di bagian micanya ini sudah di selahnya apa ya udah di stickerin lah ya udah dipasang sticker berwarna hitam jadinya chrome nya itu lebih hidup jadinya lalu sebelah sini dari handle handle juga sudah menggunakan Celioni yang chrome lalu grip sudah menggunakan yang chrome juga Rizoma lalu dari stabilisator 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 dia menggunakan Celioni juga eh tipe yang chrome juga haps ya dapat tuh serba chrome kan ini juga dibiarkan warna polish oke untuk daerah sini tidak ada ubahan jadi masih benar-benar standar jok juga masih standar nah untuk memperkuat tadi aksen chrome yang tadi itu di bagian standar samping dan standar tengahnya juga sudah menggunakan chrome oke ini untuk pijikan kaki belakang dia sudah menggunakan V-Custom lalu di bagian belakang stiker Marus Factory ya oke nah disini air intake juga masih standar filter masih standar tapi tidak begitu dengan bulk cover bulk cover dia sudah menggunakan dari Celioni sedikit bergerak ke bagian shockbacker belakang shockbacker belakang sudah menggunakan O-Lins ya seperti lightnya di depan terus dipegang sama pegangannya juga dari O-Lins sekedar informasi saja O-Linsnya ini kurang lebih sekitar 10,5an ya hampir 11 lah ya untuk si O-Lins ini terus untuk bagian belakang spakbar belakang sudah menggunakan carbon overlay cuman bedanya mata kucingnya masih ada biasanya mata kucing ini nggak ada biasanya ini dicopot ini mata mata kucing reflektor ya maksudnya ya stand belakang power one stop lamp sudah menggunakan power one tapi versi yang smoke untuk di bagian kenapot dia menggunakan poly ini evo lalu di bagian sini ini masih ada kalau nggak salah ini kitalisator nih ini masih lengket plus ada sensor CO2 nih kalau nggak salah disini ya oke ini tumben saya lihat biasanya ini kok nggak pernah kelihatan ya pasal nggak ngeliat kali ya terus disini tutup oli-nya dia custom nggak ada merek tapi oke lah dipasangin stiker dari Marus Factory jadi ini bukan Marus ya cuma ditempelin stiker aja ya oke untuk biaya yang sudah dikeluarkan kurang lebih berkisar ya antara 25 sampai 29 lah kurang lebih ya dimana breakdownnya tadi itu untuk ohlin sekitar 10,5 terus untuk velg sekitar 3,5 karbon-karbonan mungkin sekitar 5 kalau ini sekitar 7,8 juta ya terus handle-handle ini yang chrome yang chrome dia lebih mahal kurang lebih lagi 100 ribu dibandingkan versi yang warna gelapnya oke nah kalau ingin tahu tampilan utuh dari Vespa sprint warna merah ini kita lihat ya seperti ini tampilan utuhnya seperti saya bilang modifikasinya belum banyak tapi memang di kemudian hari si Onar memang pengen untuk menambah modifikasi lagi dimana PR pertamanya itu ada di apa tadi kaliper kaliper Brembo lalu nanti velg lalu wah dah macem-macem dah pokoknya mungkin biar lebih seru juga kita hidupin aja ya karena sebelumnya sudah sempat pakai kenalpot Akra tapi diganti pakai Polini kita dengar aja bunyi dari kenalpot Polini ini dia punya kenalpot Polini gimana komodor saya komodor saya sih suaranya oke ya terus ini lampu dari lampu Xenia ya si Power One dia warnanya merah bukan lampu ini lampu Xenia tapi di bagian ini ya lampu kotanya lah apa istilahnya tapi yang depan dia berwarna putih gila keren banget asli keren banget ini lampunya yang tadi saya bilang headlamp ya ini lampu dimnya nah ini lampu tingginya Xenia nih kita nyalakan Xenia Xenia seperti ini lampu rem kita coba lampu remnya tidak berfungsi oke kebenernya tidak berfungsi untuk switch remnya oke saya rasa demikian oke sebentar oke guys saya rasa demikian saja dulu untuk video singkat dari modifikasi si Vespa Sprint yang warna merah ada di belakang saya ini oke nanti kalau ada pertanyaan segala macam bisa langsung tulis di kolom komentar atau enggak langsung bisa hubungi si owner-nya lewat IG-nya nanti IG-nya ada di kolom deskripsi ya oke jadi saya rasa itu saja dulu nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel saya dari KapanRibu kita ketemu lagi di video-video mendatang terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye sub indo by broth3rmax